Saya pakai empat alumi UMI yang jago data mining. Saya minta mereka mengikuti Twitter communication dari generasi milenium, pakai sampel. Sekitar mungkin 200 ribu Twitter communication dalam dua bulan kita ikuti. Ketemu polanya. Satu, mempunyai akses ke lebih dari dua sosial media. Kedua, intermittent menghabiskan 2-5 jam per hari. Tiga, enggak suka diskusi. Jadi apa yang disukai? Cut and paste bergabung. Jadi berbatasan dengan plagiarisme atau mudah sekali dihasut oleh hoax. Tiga, enggak suka mendalami isi-isi yang terlalu berat. Apa contohnya? Religion, Pak. Hah? Iya, religion. Karena memerlukan spiritual commitment. Science dan technology juga enggak suka, Pak. Kenapa? Karena memerlukan logic dan reasoning. Jadi apa yang mereka suka? Yang kelima. Loncat-loncat, Pak. Tiap hari. Jadi akibatnya apa? Enggak tahu, Pak. Coba aku cek. Tanya sama mereka. Buku yang terakhir yang mereka baca, apa? Langganan surat kabar, majalah. Kesan saya sudah yang gelombang kedua kita periksa. Shell generasi sekarang. Dangkal sekarang. Dan dengan kedanggalan seperti itu, saya khawatir kemampuan mereka untuk informasi yang kotor yang mereka terima. Tidak terolah. Sehingga tidak ada pattern yang keluar dari analisannya. Itu seperti itu. Apakah itu yang harus kita jalani sebagai negara yang penduduknya sekarang rankingnya nomor 4 di dunia? Dan kita sudah di tahun 50-an ranking itu. Pada tahun 2050, posisi kita akan diganti oleh Pakistan. Seperti itu. Kita masih nomor 5. Di apa hari? Top 10 biggest population in the world. Dan negara kita, kepulauan, the single largest archipelago in the world. Tiga setengah time zone. Dari Moscow ke Dublin. Dari Berlin ke Rome. Dan panjang pantainya, itu second longest in the world. Dan kita menghadapi samudera pasifik. The first largest ocean in the world. The third largest ocean in the world. Samudera India. Dan the biggest archipelago in the world. Kita dikepung. Laut. Bagaimana ya? Kalau yang memimpin tadi seperti tadi. Yang sekarang sekarang saya periksa ini. Tapi kami periksa bukan untuk menye-mereka. Enggak. Kita mulai berpikir gitu. Lantas gimana caranya ya? Untuk tertib berpikir ini. Kita bawa. Sebagai legasi dari generasi kita. Tanpa menunjukkan ego kita gitu. Bahwa kita lebih tahu dari lu gitu. Enggak. Karena itu masalah yang sekarang. Kenapa Pancasila krisis. Sebab ego dari yang tua-tua ini. Sok tahu padahal. Sudah gak bisa jadi panutan. Itu. Hampir setiap generasi sudah kena kontaminasi. Generasi 45 korup juga. 66 juga korup juga. Reformasi pun sudah mulai juga korup sekarang. Jadi siapa? Who to trust? Dan trust itu diperlukan di dalam society. Di dalam kehidupan masyarakat. Saya perhatikan itu.